Intro Halo 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 semuanya kembali lagi bersama saya Solitude Nah di episode kali ini saya akan lanjut lagi nih game Planet Zoo Oke deh teman-teman seperti biasanya gitu saya akan menambahkan hewan baru lagi Hewannya apa nanti aja kita cek langsung aja deh kita mulai gamenya ya Let's go Nah oke teman-teman kita sudah masuk ke dalam gamenya Terakhir itu kita habis ngeliat si Garial ini lagi berenang gitu Dan kalau gak salah nih oh bentar loh Jadi Spangolin kita lahiran Coba kita lihat Oh oke oke dia duduk dia duduk Coba kita lihat Oh itu dia oh kecil banget Kecil banget kecil banget kita lihat anaknya Oke anaknya Betina eh dua ya Oh enggak deh satu 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 Oh ini dia anaknya Mirip sama yang sebelum-sebelumnya sih kalau teman-teman lihat gitu Saya mau videoin Chinese Spangolin Habis lahiran gitu kan Nah saya baru tahu nih ternyata ada fitur lampu gitu loh tuh Bisa terang gitu kan Saya baru tahu fitur ini Makanya kalau kita habis lagi membangun lah gitu Membangun kandang atau apapun yang kita bangun gitu Pas malam hari jadi kita bisa hidupin lampunya Bisa kita mati lagi Nah gitu Keren gak? Saya baru tahu loh Oke ini garialnya bisa dilihat nih Sama pengunjung-pengunjung kita Mantap lah Nah sip bentar loh Saya niatnya pengen nambah hewan sih Karena uang kita udah lumayan Dan conservation create kita juga udah lumayan nih 575 gitu Tapi kayaknya saya bakal nambah Monyet-monyetan mungkin Ini dia teman-teman Saya bakal nambah Monyet Jepang gitu Sip saya bakal adopt yang jantan ini Namanya Ringo sama Sina Yang betina ini Oh tapi kita lihat dulu Hidupnya di alam kayak gimana gitu Saya lupa nih Cek Namanya itu Japanese Makaka Gak termasuk hewan yang dilindungi sih Dan populasi di alam itu sekitar 120 ribu ekor Waduh Banyak juga ternyata Oh dan ternyata hewan ini cuma tersebar di daerah Jepang doang Bayam itu taiga sama temperat gitu Dengan luas kanan sekitar 300 meter persegi Gak terlalu gede sih Sama tepat manjat lah Sekitar 20 meter persegi gitu Dengan suhu minus 15 sampai 29 derajat sucius Seperti dia hidup di daerah dingin gitu Dengan tinggi dinding kandang lah gitu Minimal itu 2 meter Oke seperti biasa gitu Jadi penghujung kita juga bisa masuk nih Ke kandangnya si Japanese Makaka ini Kita bikin disini kali ya Coba aja gitu Oke lah Saya bakal coba bikin Kandang Japanese Makaka Saya dapat African Wild Dog Dari mana ya Mungkin ini nanti aja Saya bikin kandangnya gitu African Wild Dognya Karena agak susah sih Bikin kandang African Wild Dog gitu Oke deh Kita bakal bikin Kandangnya si Japanese Makaka dulu Let's go Muzik Muzik Terima kasih telah menonton oke sip sekarang kita tinggal tunggu tuh japanes sama kakak kita dan kita bisa lihat nih pengunjung kita duduk karena kita udah kasih tepat duduk gitu kan kursi walaupun ininya kekecilan sih payungnya kekecilan gitu tapi yaudahlah bodo amat yang penting mereka udah bisa duduk sambil nunggu mungkin kita bakal lihat gorilla-gorilla kita dulu mana dia? ini dia gorilla ini yang jantan nih serem banget wow bede wih wow kena cahaya matahari akhirnya silau juga nih gorilla kita ini detail banget loh wuh serem wih beri sih mantap mantap 4 ekor japanes makakak kita udah selesai nih di karantina dan untungnya sehat semua gitu oke lah kita bakal langsung pindahin ke kandang sini oh bentar loh ternyata saya lupa nasib pintu untuk keepernya masuk hehehe nah baru bisa oke mantap oke mana nih panes makakak itu dia diantar sama kartikar kita wuhu untungnya jalurnya saya udah buat lebih gede gitu kan jadi luas lah gitu mereka jalan-jalan disini oh itu dia wih ini dia mantap kecil banget oh dia lari dia lari dia lari oke sip ntar lu kita pause dulu kita lihat apakah dia bisa keluar dari kandangnya atau enggak untungnya enggak jadi aman lah ya oke saya akan memperbaiki semua ini teman-teman karena teman-teman bisa lihat nih welfare aja udah merah gitu sosialnya juga merah enrichmentnya juga merah selamat menikmati selamat menikmati nah oke teman-teman sudah selesai nih bikin environment enrichment dan segala macamnya gitu akhirnya semuanya udah hijau juga nih mulai dari sosial nutrisi habitat dan enrichment jadi welfarenya juga udah 97% pengunjung pertama kita di kandangnya japanis makaka walaupun kandangnya digin sih karena saya udah kasih cooler gitu kan karena japanis makaka ini harus hidup di daerah bersalju lah gitu tuh bisa ngeliat langsung kan oh itu tuh kasian wih dia sendirian ngejomblo oh bengal tiger mau lahiran sip sip udah lama nih kita gak liat bengal tiger ayo lahiran lahiran let's go let's go kemarin tuh anaknya udah pada saya ini sih udah saya rilis rilisin sih jadi makanya dia beranak lagi gitu oke itu dia eh gak keliatan oh itu dia sip wuhh kena hujan dong badannya oke dari tanahnya kali ini coba satu wuhh udah minta lima loh wow mantap nindukannya sip lah ini betina oke ini nih platipus kita kok gak beranak-beranak ya ada masalah apa ya heran juga saya jadinya ini nih platipus kita kecil banget lagi hehehe oh masih kecil eh apa udah beranak ya ntar ntar eh udah deh wah saya gak tau serius kalau Thomas saya liat waktu itu berarti sekarang udah ada tiga nih platipus kita oke sip 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 mana dia platipus kita udah lama nih kita kali platipus oh itu dia tuh lagi berenang hehehe kecil banget ya susah ngeliat ya itu dia platipus kita keliatan sih sama pengunyuk kita dari sini jadi aman lah wuhh asik wih berenangnya hehehe oke dia mau ke darat mau ngambil nafas kah oh enggak muter-muter doang satu lagi mana ya ini yang mana nih ntar loh ini yang betina sip 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 kita liat yang jantan yang gedenya mana ya oh ini nih tuh di edit ya lagi jalan ternyata hehehe mau tidur lalih wih cuy hehehe oke ntar lontar loh ini anaknya juga kecil banget wih cuy kita liat kita liat ih hehehe kecil banget wih lucu sih lucu parah ini oke dia berhenti lagi lagi memantau situasi gitu kan apakah ada sesuatu disini katanya tapi gak ada yaudahlah hehehe lucu sih hehehe lucu banget gemesin banget gitu nanti push ini oke sekarang kita liat nih siapa aneh sama kakak kita itu dia hahaha itu udah tuh diliat sama pengunjung kita loh ntar mending kita liat yang ini hehehe dekat banget tuh lucu 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 ini apa ini ini betina namanya Sina temen-temen oke sekarang malam kita hidupin lampunya tuh kan haha jadi bisa terang gitu bisa keliatan tuh hewan yang kita liat walaupun malam hari gitu nani eh serentak gitu hahaha woh hahaha sebuah kebetulan yang tidak terduga gitu eh masih serentak loh wow oh udah gak udah gak hahaha oke semuanya mengarah ke sini mau tidur kali ya karena udah malam juga gitu kan ih minumnya lucu coba coba kita liat lucu banget minumnya kayak tangannya kayak di atas gitu loh hahaha lucu banget oh iya saya lupa kan Japanes Makaka itu bisa berenang di air hangat ya oke bentar loh saya bakal coba bikin tempat mandi gitu Japanes Makaka di daerah sini kayaknya di tengah sini di tengah sini selamat menikmati saya bikin nih hotspring ala-ala gitu hotspring dadakan karena saya lupa ternyata japan-japan bisa berenang gitu kan di air panas lah gitu gak tau sih mereka mau berenang atau enggak gitu kayaknya enggak ya tuh soalnya disini tuh putih gitu kan memang kalau dia mandi kayak gimana ya bentukannya belum pernah soalnya saya lihat tapi kalau dari akses bisa sih harusnya kok tapi kok gak ada ini ya tanda-tanda dia mandi gitu kan atau kita geser ke atas sedikit lagi kali ya kita geser kesini aja nah biasanya mereka kayak duduk gitu kan duduk terus kayak gosok-gosokin badannya kayak orang mandi gitu tapi ini gak mau teman-teman gimana ya percuma dong jadinya nih saya bikin ini gak bisa juga gitu tapi yaudah lah setidaknya ada tempat pemandian gitu kan tapi entah gimana caranya saya gak ngerti nih wah yaudah nih teman-teman saya gak tau nih gimana caranya mungkin kalau ada yang tau nanti tolong komentar aja gitu kalau bisa nanti saya bakal perbaiki tapi kalau gak bisa yaudah kayak gini aja ya mungkin nanti mereka mandi gitu kan tapi yaudahlah oke deh sampai sini dulu episode kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe gitu oke sampai ketemu lagi di next episode selamat menikmati